Kalau di Jawa Timur ini ada roti canai yang selalu terus dijual dalam waktu 3 jam. Berbagai macam bentuk roti canai ditawarkan ke pembeli, mulai dari persegi hingga sarung-sarang burung nih dengan isian telur ayam. Ini dia, roti canai yang cukup laris di Surabaya, Jawa Timur, di Jalan Karang Menjangan. Sepintas, roti canai ini mirip dengan martabak karena proses sebelum dimasak adonan roti dilebarkan hingga pipih. Namun yang membedakan adalah isian dan cara memasaknya. Roti canai di Karang Menjangan ini dijual oleh Dewi Agustin Ingrup, warga Surabaya yang mendapatkan warisan resep dari sang suami, seorang tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja sebagai koki restoran canai khas India di Malaysia 15 tahun lalu. Resep roti canai ini kemudian dikembangkan dengan rasa yang dapat diterima lidah orang Indonesia. Dalam sehari, lapak dagangan roti canai ini bisa menghabiskan 8 kg adonan atau 160 roti dan habis hanya dalam waktu 3 jam. Roti canai ini dikreasi dengan berbagai rasa ya. Ada rasa tiramisu, ada rasa milu, ada rasa stroberi. Dan kali ini saya mencoba rasa tiramisu. Memang rasa yang saya sukai. Coba ya rasanya ya. Seporsi roti canai ini dijual mulai dari 6.000 hingga 10.000 rupiah tergantung isiannya. Tim Liputan CNN Indonesia